Misteri migrasi bangau dengan panah di lehernya Kisah misterius tentang burung bangau yang terkena panah saat melakukan migrasi musim dingin di Afrika. Mereka terbang 3.000 km kembali ke Eropa dengan panah yang masih menancap di leher mereka. Itu benar, burung bangau panah. Kisah Veilstorch pertama dan paling terkenal terjadi pada tahun 1822 di Jerman. Seorang pemburu menemukan burung bangau putih dengan leher tertusuk panah yang berasal dari Afrika Timur. Ini adalah awal dari legenda, Rostocker Veilstorch. Jasad burung ini kemudian diawetkan dan dipajang di Museum Zoologi Universitas Rostock. Pada masa itu, masyarakat Eropa tidak tahu bahwa burung melakukan perjalanan jauh selama musim dingin. Bahkan beberapa pakar hewan waktu itu punya teori aneh. Tapi Veilstorch membuktikan bahwa burung-burung ini sebenarnya melakukan perjalanan migrasi yang luar biasa.